PENEMUAN EMPAT MAYAT Baik tanda kekerasan ataupun adanya tanda-tanda orang masuk dan keluar dari dalam dan luar rumah korban. Lambu para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pekerjaan dari dokter laborisius bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otak-otaknya pun juga sedang mengecil. Sementara itu dari lokasi kejadian, polisi mengamankan handphone serta obat nyamuk semprot. Identitas keempat jenazah diantaranya pasangan suami istri, anak perempuan, serta paman. Menurut Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar, dari pengakuan adik dari ibu korban, terakhir berkomunikasi via telpon satu tahun lalu dan bertata muka langsung dengan korban lima tahun yang lalu. Para korban ditemukan secara terpisah. Ayah berada di dalam kamar dengan posisi di atas tempat tidur, sementara ibu dengan anaknya berada di kamar depan dengan posisi di atas tempat tidur, serta satu lagi ada di ruang tamu dengan posisi bersandar di sofa. Itu dia mengatakan bahwa terakhir ada komunikasi via telpon itu satu tahun yang lalu. Dan diketemu langsung lima tahun yang lalu. Jadi dari waktu dekat ini tidak ada komunikasi atau apa gitu? Tidak ada. Karena memang di lingkungan pun menurut Pak RT bahwa memang keluarga ini tersebut. Sementara itu dari keterangan di lokasi, para korban dikenal tertutup. Rencananya keempat jenazah akan dibawa keluarga hari Sabtu atau minggu besok. Sebelumnya pada kamis malam, empat mayat ditemukan dalam sebuah rumah di Puruman Citra Garden 1 Extension Kalideris Jakarta Barat. Penemuan mayat bermula saat petugas PLN mencium bau tidak sedap dari dalam rumah dan melapor kepada ketua RT setempat. Warga yang curiga akhirnya membongkar paksa dan menemukan empat penghuni rumah yang juga satu keluarga sudah tewas serta membusuk. Di tempat kejadian perkara, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa baju korban, telpon seluler, buku rekening, dan buku catatan. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!